Sudara pemberantasan narkoba di wilayah perbatasan, terutama wilayah Jagoy Babang, Kabupaten Bengkayang, terus diupayakan pihak kepolisian. Peredaran narkoba di wilayah perbatasan didi menjadi atensi kepolisian, mengingat dalam beberapa pekan terakhir terjadi penangkapan peredaran narkoba berkait wilayah perbatasan. Perkara peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bengkayang terutama di wilayah perbatasan menjadi perhatian serius Polres Bengkayang. Sejumlah langkah dilakukan Polres Bengkayang, baik dalam upaya pencegahan atau penindakan. Upaya pencegahan itu tentunya melibatkan sejumlah pihak. Maka Polres Bengkayang, Kompol Michael Terry mengatakan, ada sejumlah strategi dilakukan untuk pencegahan dan penindakan narkoba seperti menebar jaringan informasi sebanyak-banyaknya. Bekerja sama dengan instansi lain seperti BNN, TNI, Bia Cukai, dan lainnya. Langkah lain seperti sosialisasi bahaya narkoba di sekolah, kampanye anti-narkoba di media sosial, dan memberdayakan babin kamtipmas untuk perang narkoba. Hal terpenting untuk menindak narkoba di perbatasan dan internasional, Polres Bengkayang juga menjalin komunikasi intens dengan polisi di Raja Malaysia. Jika ada informasi terkait tindak pidana maupun tindak pidana narkotika yang memang gencar-gencarnya di Malaysia pun sedang gencar terkait pemberantasan narkoba, sama halnya seperti di Indonesia. Wakil Polres Bengkayang, Michael Terry mengukapkan, saat ini Polres Bengkayang juga sedang menyelidiki kasus narkoba di wilayahnya. Polres Bengkayang tetap berkomitmen memberantas narkoba sesuai atensi Polda dan Polri.